selamat berjumpa kembali di channel ini teman-teman fakultas ilmu budaya Universitas Samratulangi Manado baru saja menggelar kuliah umum dengan tema pengasingan diponegoro di Sulawesi dan peran Hulptropen Minahasa dalam perang Jawa dalam kuliah umum ini menghadirkan sejarawan asal Inggris yaitu Profesor Peter Carey dimana dalam kuliah umum ini ia membenarkan bahwa kakek buyut Prabowo Subianto dari pihak ibunya Dora Sigar ikut serta dalam penangkapan pangeran diponegoro dalam perang Jawa sebagaimana diketahui kakek buyut dari Prabowo yang dimaksud adalah Benyamin Thomas Sigar alias Tawalion Sigar yang merupakan putra Minahasa asal Kota Languan pengungkapan fakta sejarah ini sudah tentu tidak bermaksud menjatuhkan figur Prabowo Subianto yang akhir-akhir ini disebut-sebut sebagai calon kuat Presiden Republik Indonesia pada periode 2024 sampai 2029 nanti ungkapan Peter Carey tentang peran kakek buyut Prabowo tersebut ia sampaikan pada saat ia menyampaikan kuliah umum tersebut di dalam bentuk virtual dan sebagaimana kita ketahui perang diponegoro atau perang Jawa sangat dikenal dalam sejarah Indonesia kita mengetahui bahwa dalam perang Jawa itu ada banyak sekali keterlibatan dari hulp tropper atau bala tentara bantuan jadi tentara bantuan dari berbagai daerah termasuk dari Minahasa dan salah satu komendan pasukan tulungan atau pasukan bantuan dari Minahasa adalah Benyamin Thomas Sigars Thomas Sigars ini sangat dikenal di Minahasa dan dia bersama-sama dengan Tololiu Hendrik William Dotulong asal Sonder memimpin pasukan tulungan mereka sangat berperan dalam penangkapan pangeran diponegoro jadi ini gambar dari Pinaman satu perayaan dari kemenangan Belanda dan di paling kiri berdiri tegak adalah Benjamin Thomas Sigars Kapten Benjamin Thomas Sigars yang hadir sebagai satu saksi pisuk dari akhir dari perang Jawa dengan penangkapan diponegoro mengapa dihadirkan oleh Pinaman sebab Minahasa sangat dikagumi dan sangat dihargai oleh Belanda sebab 1,421 pasukan hulp tropper menjadi salah satu senjata mujarab dari Belanda untuk mengakhiri perang dan untuk melacak di penangkapan di areal-areal dari hutan Belantara dari Banimas dan bagaimana pada akhir itulah ungkapan Peter Carey tentang keterlibatan dari Benjamin Thomas Sigars dalam peristiwa penangkapan diponegoro dan sebagaimana ia katakan dalam lukisan penangkapan tersebut yang di lukis oleh seorang pelukis Belanda yaitu Nicholas Pinaman menggambarkan Thomas Sigars Benyamin Thomas Sigars bersama dengan William Dotulong menyaksikan penangkapan tersebut dan uniknya juga dalam versi lukisan Raden Saleh seorang pelukis yang terkenal menggambarkan pula tentang peristiwa penangkapan itu dimana mereka juga dimana Raden Saleh juga menggambarkan kehadiran dari pasukan Tulungan di bawah pimpinan dari THW Dotulong dan Benyamin Thomas Sigars Sikut menyukut antara kekuasaan dan warisan sejarah amat terasa di Minahasa dimana 1,421 kutupan memegang peran kunci dalam tahun terakhir Perancangan di bawah dua orang komandanya yang terkenal Tola Lio Hermanus Willem Dotulong lahir di Kema 1795 meninggal di Sonder 1888 dan Benjenis Thomas Sigar elias Tawajlin Sigar lahir di meninggal di Langkawan 1790 sampai 1812 1909 mereka adalah orang hebat pada hari dan bicara masih membisik dari leluhur pada generasi berikut sebab yang buyut dari Tawajlin Sigar adalah Dora Sigar yang anak dari Philip Sigar seorang PNS senior dari Binalan Sepestir yang adalah Ibunda dari Pak Prabowo menteri pertahanan Indonesia pada masa sekarang jadi sejarah seperti William Faulkner bilang tidak mati tidak tidak selesai Pada sisi lain keberadaan Prabowo dari silsila keturunan ayahnya Prabowo masih terkait dengan Pangeran Diponegoro karena kakek buyutnya yang dikenal dengan Tumenggung Panjak Vide merupakan salah satu Panglima Perang atau hulu balangnya Pangeran Diponegoro sebagaimana diungkapkan oleh kakek Prabowo Margono Joyohadikusumo bahwa asal usul keluarganya berhubungan dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 yang memang agak banyak seluk-beluknya Margono menjelaskan pada saat masih kanak-kanak mendapat cerita dari ayahnya yaitu buyut Prabowo bahwa kakeknya leluhur Prabowo adalah Raden Tumenggung Kartanegara di banyak keluarga nama itu lebih dikenal sebagai Banjak Vide dijelaskan bahwa Banjak Vide ini adalah salah satu hulu balang Pangeran Diponegoro dan salah seorang keturunan Keraton Pako Buwono ketiga di Solo berbulan-bulan lamanya Banjak Vide mempertahankan bentengnya setelah Pangeran Diponegoro ditawan Belanda kemudian dibawa ke Manado dan selama tiga tahun berada di Manado selanjutnya diasingkan Belanda ke Makassar akhirnya Banjak Vide menghentikan perlawanan dan dibuang Belanda ke Ternate Ayah dari Prabowo adalah begawan ekonomi mantan menteri yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo yang menikah dengan wanita asal Minahasa yaitu Dora Meri Sigar Dora Sigar adalah cucu buyut dari Benyamin Thomas Sigar dimana sepulangnya Benyamin Thomas Sigar dari Perang Jawa ia diangkat menjadi kepala distrik di Languan dan keturunannya adalah Philip Sigar yang merupakan ayah dari Dora Sigar ini adalah foto keluarga Prabowo bersama ibunya dan ini adalah foto ketika di masa remaja Prabowo datang bersiara ke makam kakeknya di Languan yaitu Benyamin Thomas Sigar dimana makam ini berada di desa Wolaang kecamatan Languan Timur dalam beberapa waktu lagi kita juga akan diperhadapkan dengan masa pencalonan presiden dan ketika melihat dalam suasana saat ini dimana nama Prabowo menjadi nama teratas sebagai calon presiden kita tentu berharap agar pelaksanaan pemilihan presiden nanti di tahun 2004 berjalan sukses dan lancar dan apakah nanti Prabowo Subianto yang akan menjadi presiden itu semua ada dalam kehendak Tuhan demikianlah sekilas tentang Prabowo Subianto yang disebut-sebut dalam kuliah umum dari Profesor Peter Kerry sejarawan asal Inggris tersebut dan sampai jumpa